Halo guys, kembali lagi bersama saya Eriks, di channel saya Eriksd. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah snapback ya teman-teman. Jadi beberapa teman mungkin ada yang belum tahu snapback itu apa. Jadi sebenarnya snapback itu adalah topi ya. Snapback bermula dari kepopuleran olahraga baseball yang gunanya untuk melindungi mata, dari taparan sinar matahari, karena jenis topi ini menjaga jarak pandang dari pemain baseball. Untuk bentuknya sendiri, seperti contoh di samping saya ini. Ini jenis topi snapback. Jadi untuk snapback bentuknya itu depannya seperti ini. Terus, di bagian belakang ada stretch. Lalu pada tahun 1950-an, snapback atau sebutan outer topi dipasang menjadi pengaturan wajib yang harus dikenakan untuk tim baseball di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1980-an, topi jenis ini merambah ke cabang olahraga. Olahraga NFL, National Football League. Lalu NBA, National Basketball Association. Lalu MLB, Major League Baseball dan NASCAR. Nah, di tahun 1980-an, snapback mulai diproduksi masalah olah Amerika Serikat ke asal negeri Pemansam tersebut. Pembuat berbagai macam snapback dengan varian desain yang oke banget di zamannya. Semakin berjalannya waktu, populerlah snapback ini. Sampai-sampai para musisi, artis Hollywood itu mencoba menggunakannya. Dan ternyata bisa diterima dengan baik oleh penggemarnya. Jadi para penggemarnya pun mengikuti trend fashion dari idolanya masing-masing. Dan di Indonesia pun menjadi negara yang kebagian populer dengan snapback ini. Serta sangat cocok untuk iklim Indonesia yang sangat tropis, teman-teman. Jadi bukan hanya itu juga ya, snapback juga cocok dibuat untuk gaya casual ataupun streetwear. Apalagi streetwear, mantep banget. Nah, seperti yang kalian lihat, di sebelah kanan saya ini ada jenis topi snapback produk dari Rabbe Streetwear. Kualitasnya sangat-sangat bagus. Kualitas dunia. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, yang sudah suka saya juga. Terima kasih, terima kasih juga untuk Rabbe Streetwear untuk video reviewnya. Topi ini akan saya bahas di video selanjutnya. Salam Merdeka!